Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua channel Hidayat Nur dan kali ini gua mau nge-share gimana caranya kita menentukan atau meng-create produk yang minim pesaing di marketplace karena kalau misalnya kita mau jualan produk nih dan taruhnya di marketplace kayak di Tokopedia atau di Shopee gitu-gitulah itu kan biasanya kita punya ketakutan barangnya bakal diserupai atau banyak itu yang jual ya gubanko laris manis praktis jadinya kita berpikir akan sedikit jadi sedikit gitu market yang datang padahal enggak juga tapi dengan kita membuat produk sendiri yang terlihat baru gitu ya itu jauh lebih bisa apa ya menguntungkan sih sebenarnya pokoknya semakin sedikit semakin sedikit pesaing semakin besar pula peluang kita mendapatkan cuan-cuan gitu kan oke jadi beberapa kali gua nyobain trik-trik ini gitu ya dan ini tuh works banget banget bekerja banget gitu jadi eh apa ya namanya bisa gua bilang ini tuh salah satu formula yang benar-benar oke banget sih bisa dan bisa dicobain langsung sama lo semua jadi pertama intinya adalah nih yang pertama Hai lo harus tahu produk yang lo mau jual itu besenya apa gitu misalnya gini eh lo pengen jual produk untuk perempuan atau lo mau jual produk anak atau lo jual produk laki-laki Nah itu dulu deh ambil kategorinya dulu mau perempuan anak-anak atau pria gitu karena sebenarnya produk yang yang makin banyak dicari itu di era-era ini adalah dari tiga jenis ini nih khusus perempuan khusus anak-anak atau khusus pria gitu selebih sebenarnya banyak juga yang dicari cuman yang gua lihat trennya itu misalnya nih kalau untuk pria cukuran jenggot obat pewok terus celana gitu-gitu kan kemeja meja yang strip 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 itu terus kalau perempuan misalnya duster skincare obat wajah lah pokoknya gitu terus kalau anak-anak misalnya mainan mereka baju anak sepatu anak kayak gitu-gitu lah nah itu kan yang memang apa ya kebutuhan atau solusi yang bisa di diberikan gitu sama kita sebagai penjual nah tentuin dulu itu pertama yang kedua dari dari kategori yang lo pilih itu lo tentuin produknya apa terus lo bikin eh satu formula yang mana satu produk kita satu produk jadi produk yang baru contohnya nih contohnya ya contohnya gua kemarin jualan mainan anak nih mainan anak jadi ada mainan anak nih ini dia nggak bonus baterai nih ceritanya nih baterainya itu kayak semacam gede-gede gitu kan kotak-kotak gitu kan yang yang lu misalnya orang beli mainannya doang kan repot ya keluar lagi beli baterai gitu ya nah di toko-toko di marketplace itu tuh itu pasti ditetakan tuh no include baterai gitu tanpa baterai pokoknya gitu deh di deskripsinya nah produk gua gua tulisin deh jadi harga segitu tuh udah plus baterai jadi gua bedain misalnya nih misalnya harga mainannya Rp50.000 orang-orang tuh bisa ada Rp45.000 bisa Rp47.000 Rp46.000 kisaran segitulah nah gua pasang Rp52.000 udah mau baterai itu laris-laris manis bos jadi intinya kita bikin dua produk jadi satu tapi jadi satu kesatuan gitu teman-teman jadi satu keunggulan yang emang kita ciptain sendiri gitu jadi sebenernya hal-hal kecil yang emang kadang kita juga ngerasa malas gitu itu bisa kita jual misalnya lagi contoh kedua ya jualan buku anak misalnya buku cerita anak nih misalnya ya atau enggak buku hitung-hitungan anak nah biasanya nih kalau misalnya di toko-toko yang ada nih buku baca buku baca cara baca sama cara berhitung tuh beda nih nah lu bisa tuh saat bikin satu paket paket buku bacaan dan buku berhitung anak misalnya kayak gitu harganya jadi beda-beda tipis aja gitu beda-beda tipis untungnya jadi kita ngambil untung di buku pertama di buku keduanya jangan terlalu ngambil untung misalnya nih buku pertama harganya Rp25.000 lu jual dari supplier Rp25.000 lu jual Rp30.000 misalnya Rp30.000 nah buku kedua sama harganya Rp25.000 nah yang Rp25.000 yang kedua ini jangan jadi Rp30.000 juga tapi jadi Rp27.000 nah ini Rp2.000 aja jadi pas digabungin harganya jadi murah gitu temen-temen jadi sebenernya ini pintar-pintar kita sih cara kita untuk nge-create produk yang bisa terlihat baru ya terlihat baru itu di mata orang jadi kita bikin paket-paket bundling lah kalau gue sih gitu ya jadi idenya banyak sebenernya banyak banget ide-ide di luar sana dan temen-temen bisa bikin sendiri ketika temen-temen jalan-jalan ke marketplace buka aja marketplace entah Tokopedia entah Shopee ketik aja yang temen-temen mau cari misalnya nih fashion pria ya udah cari fashion pria kira-kira nih misalnya mau jualan celana pria nih nge-paketinnya sama apa ya gitu misalnya misalnya nge-paketinnya sama kaos kaki eh itu sepatu sih sepatu misalnya paketinnya sama kaos kaki kalau celana sama apa ya sama gas pair misalnya bonusnya gas pair gitu terus misalnya temen-temen jual kemeja nih ya kan kemeja kemeja polos kan bonusnya sama apa nih sama kaos polos warna putih atau warna hitam itu pasti pasti oke banget sih menurut gua jadi eh banyak peluang-peluang yang temen-temen bisa cobain dan itu udah works banget sih lumayan nah itu kan cara kedua ya nggabungin dua produk jadi satu yang ketiganya kalau temen-temen punya duit lebih temen-temen beriklan lah di marketplace itu sendiri itu kopinya itu di shopee itu sendiri kasih aja budget 50 ribu buat ngiklan itu biar produk temen-temen tuh keangkat ke atas gitu karena produknya bagus tapi nggak nongol di atas ya tenggelam gitu sama yang udah udah banyak tapi ya lagi-lagi rejeki nggak kemana-mana sih sebenernya nah poin keempat temen-temen desain yang bagus produknya di foto sendiri kalau bisa jangan comot dari supplier kalau bisa sih foto sendiri jadi usahain temen-temen beli dulu produknya buka satu produknya di foto yang cakep di edit pakai kanva juga bisa kan gratis pokoknya dikasih label temen-temen watermark produk temen-temen eh watermark brand temen-temen sama dikasih tahu keunggulannya misalnya misalnya tadi gua bilang kalau kemeja 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 salur bonus kaos polos daleman gitu celana kerja bonus gas pair itu tuh digabungin tuh gambar dua jadi satu poster utama nah itu bisa bikin produk temen-temen jauh lebih terangkat dan jauh lebih terlihat sih sama market kayak gitu sih temen-temen ya itu yang udah gua lakuin dan itu udah works banget sama gua jadi gua tuh alhamdulillah udah lumayan survive lah di awal di pandemi sampai sekarang awal tahun baru ini awal tahun 2021 dengan cara itu sih alhamdulillah oke ya jadi gitu temen-temen empat tips yang gua kasih udah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan temen-temen bisa cobain mulai dagang ya di marketplace karena trendnya marketplace lagi naik banget temen-temen banyak orang-orang yang mulai suka jajan di di marketplace ya udah jangan lupa eh kalau memang bro jangan lupa kalau memang videonya bermanfaat bisa di like komen dan subscribe kalau memang ada pertanyaan bisa DM gua diet hidayat nur atau bisa langsung komen juga di bawah insyaallah gua bales balesin kalau emang eh kalau emang sempet tapi gua usahin sempet sih ya gua usahin sempet bakal bales balesin oke ya udah gua pamit terima kasih udah nonton sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersenlauf Oops revealing Ini tu mijn disappearance selamat menikmati